Yo, what's up, cuy? Welcome back to the resta And this video, gue bakalan ngasih tau ke kalian Gimana caranya pasang GTA Sa buat Android 12 ke atas Nah, perlu gue kasih tau dulu Aplikasi GTA yang bakalan gue share Ini unprotected Dan kreditnya disini ya Oke, kreditnya beliau Dan sekarang kita bakalan nyoba untuk install aplikasi GTA Sa-nya Oke Sebelumnya, gue bakalan pergi ke ZR Super Oke Disini adalah dua aplikasi Eh, dua file yang bakalan kalian download tentunya Yang pertama ada aplikasinya Dan yang kedua adalah file-nya Yaitu kita bakalan pake GTA Sa yang OBB Yang ukurannya itu 2,4GB, cuy Oke Jadi pertama-tama kita harus ngapain bang? Oke, pertama kita harus install aplikasinya Dimana aplikasinya ini adalah perbentuk zip Terus kita klik GTA Sa file AML Lalu ekstrak disini Kita tunggu Oke, nanti kalau udah di ekstrak disini Kalian bakalan nemuin folder seperti ini Oke, abis itu kita klik Nah, bakalan muncul seperti ini Nanti kalian harus klik create watasi Lalu buka Oke, lalu buka pake ZR Supertext Nah disini kita harus cari passwordnya disini cuy Passwordnya itu adalah 2 disini Kalian juga bisa lihat tutorialnya disini Untuk cara-cara-caranya disini juga ada Nah, passwordnya 2 ya Lalu kita buka APK Z Lihat Ada APK Lalu disini gue saranin kalian pake GTA Sa versi 2 Lalu kita klik Kita install Nah, passwordnya 2 tadi Klik 2 Oke Lalu install Nah, jika muncul peringatan seperti ini Aplikasi yang tidak aman di blokir Kita klik detail selengkapnya Lalu tetap install Karena aplikasi ini kan di luar playstore ya Nah, kalau udah terinstall Selesai Kembali Oke, kembali Nah Kita harus cek di penyimpanan internal Bentar Kita cek Kita geser aja Nah Nanti bakalan muncul sebuah folder disini Android Unprotected seperti ini cuy Nah, yang ini Jika kalian masih belum muncul Android Unprotected Kalian perlu buka GTA nya cuy Oke Gue bakalan hapus dulu nih Android Unprotected nya Anggaplah gue belum ada Android Unprotected Oke ya Nah Lalu kita buka game GTA nya cuy Klik Nah, jika muncul seperti ini Kalian klik OK aja Lalu kalau muncul seperti ini Kita klik izinkan Nah, nanti dia bakalan muncul seperti ini Looking for resources to download Nah, kita klik resume download sekali aja Lalu kalau udah sekali Kita pergi ke Zarchiver Zarchiver dimana ya tadi ya Oke Kita pergi ke Zarchiver Nah, nanti bakalan muncul seperti ini cuy Android Unprotected Ini udah muncul folder nya Nah, folder Android Unprotected Adalah folder pengganti Android cuy Isi dari folder ini juga sama kayak folder Android Yaitu data dan OBB Nah, di folder ini Kita bisa pasang data atau OBB Dari game GTA SA Tanpa harus pakai Shizuku Atau uninstall pembaruan aplikasi File cuy Oke, nah disini kan Lain udah download nih dua file tadi Yaitu GTA SA OBB ini cuy Kita klik aja Lalu kita klik lihat Nah, disini file ini tinggal kita copyin ke folder OBB nya cuy Kita klik aja Atau kita tahan lama Lalu kita salin Nah, lalu kita pergi ke Tinggal geser aja cuy Pergi ke folder Android Unprotected nya Twing Lalu klik OBB Dan kita paste kan disini Nah, kita tunggu aja sampai selesai Ini cukup lama Karena pengextrakan OBB ya Yang cukup gede Oke, disini udah selesai cuy Untuk ekstraknya Dan kita udah bisa buka Game nya Karena disini udah selesai Kita tinggal buka game nya Oke Nah, jika muncul seperti ini Kita tinggal klik exit game Lalu kita buka lagi game nya Baik Nah, dia bakalan Langsung bisa untuk dibuka game nya Cuy Lalu kita klik offline Nah, disini udah bisa kita main game GTA nya Oke Klik start game Untuk bahan-bahan itu Bitter Kalau Tatoi Sui Tami Oke, game nya udah mulai Tapi cuy kita skipain cut scene nya Tanya game nya udah bisa dimainin Dan Ya, soalnya dibiasa kalau Game yang Ori itu Gak bakalan force close Kecuali HP kalian bener-bener kentang Karena game Ori itu Bener-bener stabil cuy Kecuali kalau game Ori tadi baru rilis itu jarang stabil Dan ini game nya itu grafik nya Ya, game GTA gimana grafik nya Itu Tapi ini lebih baik lah grafik nya Daripada GTA Salad Karena disini kan dia Original ya Jadi gak di compress Gravel nya Oke, jadi cukup segini tutorial kali ini Jika ada pertanyaan silahkan komentar di deskripsi Gue Aris Tananda Dan Goodbye Sub indo by broth3rmax